Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pegang firman selalu. Kali ini kita akan berbicara mengenai tempat tersedia. Yaitu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes fasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah janji Tuhan dan kita tahu Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kita panggil Bapak yang setia kepada janjinya. Yesus Kristus tentu juga menggenapi janji ini sehingga setelah kita mendengar janji ini ada tiga hal penting. Yang pertama ada ketenangan. Tuhan berkata jangan gelisah. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan resah, jangan takut ada kehidupan dibalik kematian bagi orang yang percaya kepada Kristus. Hanya dikatakan kita harus percaya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku kata Yesus. Karena apa? Karena memang dialah satu-satunya yang dapat kita percaya. Janji yang lain itu bisa saudara-saudara tidak ditepati. Tapi janji Tuhan ini untuk menyediakan tempat bagi kita adalah janji yang dapat dipercaya. Sehingga apa? Yang kedua ada kepastian. Ada kepastian Allah kita itu adalah Allah yang selalu setia menepati janjinya. Nah sehingga apa? Sehingga suka cita sorga itu sudah bisa kita nikmati di bumi ini. Di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada suka cita, ada kebenaran. Bisa kita nikmati di keluarga kita. Bisa kita nikmati dalam hidup kita selama di muka bumi ini sampai nanti satu kali kelak Tuhan panggil kita. Dan ketiga tentu setelah kita tahu ada kepastian, setelah kita tahu ada ketenangan, maka kita harus ingat bahwa ada kepedulian. Yaitu memberitakan kepada yang lain sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beritahu kepada mereka kepastian keselamatan ini bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!